Intro Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya Katanya kepada mereka Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini Dan jikalau disitu ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu Tinggallah dalam rumah itu Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya Janganlah berpindah-pindah rumah Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima disitu Makanlah apa yang dihidangkan kepadamu Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada disitu Dan katakanlah kepada mereka Kerajaan Allah sudah dekat padamu Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota Dan kamu tidak diterima disitu Pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami Kami kebaskan di depanmu Tetapi ketahuilah ini Kerajaan Allah sudah dekat Aku berkata kepadamu Pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu Celakalah engkau Korazim Celakalah engkau Bethsaida Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat Dan telah terjadi di tengah-tengah kamu Sudah lama mereka bertobat dan berkabung Akan tetapi pada waktu penghakiman Tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu Dan engkau Kapernaum Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati Barang siapa mendengarkan kamu Ia mendengarkan aku Dan barang siapa menolak kamu Ia menolak aku Dan barang siapa menolak aku Ia menolak dia yang mengutus aku Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali dengan gembira dan berkata Tuhan Juga setan-setan taklu kepada kami demi namamu Lalu kata Yesus kepada mereka Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajenggi Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu Namun demikian Janganlah bersuka cita Karena roh-roh itu taklu kepadamu Tetapi bersuka citalah Karena namamu ada terdaftar di sorga Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus Dalam roh kudus dan berkata Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil Ya Bapak Itulah yang berkenan kepadamu Semuatlah diserahkan kepadaku oleh Bapakku Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak Dan siapakah Bapak selain anak Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat Karena aku berkata kepada kamu Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat Tetapi tidak melihatnya Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar Tetapi tidak mendengarnya Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus Katanya Guru Apa yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal Jawab Yesus kepadanya Apa yang tertulis dalam hukum Taurat Apa yang kau baca di sana Jawab orang itu Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan dengan segenap akal budimu Dan kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Kata Yesus kepadanya Jawabmu itu benar Perbuatlah demikian Maka engkau akan hidup Tetapi untuk membenarkan dirinya Orang itu berkata kepada Yesus Dan siapakah sesamaku manusia Jawab Yesus Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun Yang bukan saja merampoknya habis-habisan Tetapi yang juga memukulnya Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati Kebetulan ada seorang imam Turun melalui jalan itu Ia melihat orang itu Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu Ketika ia melihat orang itu Ia melewatinya dari seberang jalan Lalu datang seorang Samaria Yang sedang dalam perjalanan Ketempat itu Dan ketika ia melihat orang itu Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ia pergi kepadanya Lalu membalut luka-lukanya Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur Kemudian ia menaikkan orang itu Ke atas keledai tunggangannya sendiri Lalu membawanya ke tempat penginapan Dan merawatnya Keesokan harinya Ia menyerahkan dua dinar Kepada pemilik penginapan itu Katanya Rawatlah dia Dan jika kau belanjakan lebih dari ini Aku akan menggantinya waktu aku kembali Siapakah di antara ketiga orang ini Menurut pendapatmu Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu Jawab orang itu Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya Kata Yesus kepadanya Pergilah Dan perbuatlah demikian Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan Tibalah ia di sebuah kampung Seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Dan terus mendengarkan perkataannya Sedang Martha sibuk sekali melayani Ia mendekati Yesus dan berkata Tuhan tidakkah engkau peduli Bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri Suruhlah dia membantu aku Tetapi Tuhan menjawabnya Martha, Martha Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil daripadanya Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat Ketika ia berhenti berdoa Berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya Tuhan, ajarlah kami berdoa Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya Jawab Yesus kepada mereka Apabila kamu berdoa Katakanlah Bapak Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan dosa kami Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Lalu katanya kepada mereka Jika seorang di antara kamu Pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya Dan berkata kepadanya Saudara, pinjamkanlah kepadaku tiga roti Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan Singgah ke rumahku Dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk diindangkan kepadanya Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab Jangan mengganggu aku Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara Aku berkata kepadamu Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya Karena orang itu adalah sahabatnya Namun karena sikapnya yang tidak malu itu Ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya Oleh karena itu aku berkata kepadamu Mintalah Maka akan diberikan kepadamu Carilah Maka kamu akan mendapat Ketoklah Maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta Menerima Dan setiap orang yang mencari Mendapat Dan setiap orang yang mengetok Baginya pintu dibukakan Bapak manakah diantara kamu Jika anaknya minta ikan daripadanya Akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan Atau Jika ia minta telur Akan memberikan kepadanya kalah jengking Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapamu yang di sorga Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang mempisukan Ketika setan itu keluar Orang bisu itu dapat berkata-kata Maka heranlah orang banyak Tetapi ada diantara mereka yang berkata Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul Penghulu setan Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya Untuk mencobai dia Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata Setiap kerajaan yang terpecah-pecah Pasti binasa Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah Pasti runtuh Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi Dan melawan dirinya sendiri Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan Sebab kamu berkata Bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul Dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya Sebab itu Mereka lah yang akan menjadi hakimu Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah Maka sesungguhnya kerajaan Allah Sudah datang kepadamu Apabila seorang yang kuat Dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri Maka amanlah segala miliknya Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya Maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata Yang diandalkannya Dan akan membagi-bagikan rampasannya Siapa tidak bersama aku Ia melawan aku Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku Ia mencerai-beraikan Apabila roh jahat keluar dari manusia Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian Dan karena ia tidak mendapatnya Ia berkata Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu Maka pergilah ia Dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur Lalu ia keluar Dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya Dan mereka masuk dan berdiam di situ Maka akhirnya Keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula Ketika Yesus masih berbicara Berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak Dan berkata kepadanya Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau Dan susu yang telah menyusui engkau Tetapi ia berkata Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya Ketika orang banyak mengerumuninya Berkatalah Yesus Angkatan ini adalah angkatan yang jahat Mereka menghendaki suatu tanda Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda Selain tanda Nabi Yunus Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe Demikian pula lah anak manusia Akan menjadi tanda untuk angkatan ini Pada waktu penghakiman Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini Dan ia akan menghukum mereka Sebab ratu ini datang dari ujung bumi Untuk mendengarkan hikmat Salomo Dan sesungguhnya Yang ada di sini lebih daripada Salomo Pada waktu penghakiman Orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini Dan mereka akan menghukumnya Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat Waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus Dan sesungguhnya Yang ada di sini lebih daripada Yunus Tidak seorang pun yang menyalakan pelita Lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang Melainkan di atas kaki Dian Supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya Matamu adalah pelita tubuhmu Jika matamu baik Teranglah seluruh tubuhmu Tetapi jika matamu jahat Gelaplah tubuhmu Karena itu perhatikanlah Supaya terang yang ada padamu Jangan menjadi kegelapan Jika seluruh tubuhmu terang Dan tidak ada bagian yang gelap Maka seluruhnya akan terang Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya Ketika Yesus selesai mengajar Seorang parisi mengundang dia untuk makan di rumahnya Maka masuklah ia ke rumah itu Lalu duduk makan Orang parisi itu melihat hal itu dan ia heran Karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan Tetapi Tuhan berkata kepadanya Kamu orang-orang parisi Kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan Tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan Hai orang-orang bodoh Bukankah dia yang menjadikan bagian luar Dia juga yang menjadikan bagian dalam Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah Dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu Tetapi celakalah kamu Hai orang-orang parisi Sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih Ingu dan segala jenis sayuran Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah Yang satu harus dilakukan Dan yang lain jangan diabaikan Celakalah kamu Hai orang-orang parisi Sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat Dan suka menerima penghormatan di pasar Celakalah kamu Sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab Dan berkata kepadanya Guru Dengan perkata demikian Engkau menghina kami juga Tetapi ia menjawab Celakalah kamu juga hai ahli-ahli Taurat Sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jaripun Celakalah kamu Sebab kamu membangun makam nabi-nabi Tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka Dengan demikian kamu mengaku Bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu Dan kamu membangun makamnya Sebab itu hikmat Allah berkata Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul Dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu Akan mereka bunuh dan mereka aniaya Supaya dari angkatan ini Dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan Mulai dari darah Habel Sampai kepada darah Zakari yang telah dibunuh diantara mezbah dan rumah Allah Bahkan Aku berkata kepadamu Semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat Sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan Kamu sendiri tidak masuk ke dalam Dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam Kamu halang-halangi Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu Ahli-ahli Taurat dan orang-orang parisi Terus menerus mengintai Dan memanjirinya dengan rupa-rupa soal Untuk itu mereka berusaha memancingnya Supaya mereka dapat menangkapnya Berdasarkan sesuatu yang diucapkannya Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun Sehingga mereka berdesak-desakan Lalu Yesus mulai mengajar Pertama-tama kepada murid-muridnya Katanya Waspadalah terhadap ragi Yaitu kemunafikan orang parisi Tidak ada sesuatu pun yang tertutup Yang tidak akan dibuka Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi Yang tidak akan diketahui Karena itu Apa yang kamu katakan dalam gelap Akan kedengaran dalam terang Dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar Akan diberitakan dari atas atap rumah Aku berkata kepadamu Hai sahabat-sahabatku Janganlah kamu takut terhadap mereka Yang dapat membunuh tubuh Dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi Aku akan menunjukkan kepada kamu Siapakah yang harus kamu takuti Takutilah dia Yang setelah membunuh Mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka Sesungguhnya aku berkata kepadamu Takutilah dia Bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit Sungguh pun demikian Tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya Karena itu jangan takut Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit Aku berkata kepadamu Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malekat-malekat Allah Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia Ia akan disangkal di depan malekat-malekat Allah Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia Ia akan diampuni Tetapi barang siapa menghujat roh kudus Ia tidak akan diampuni Apabila orang menghadapan kamu kepada majelis-majelis Atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa Janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan Untuk membela dirimu Sebab pada saat itu juga Roh kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus Guru, katakanlah kepada saudaraku Supaya ia berbagi warisan dengan aku Tetapi Yesus berkata kepadanya Saudara Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu Katanya lagi kepada mereka Berjaga-jagalah Dan waspadalah terhadap segala ketamakan Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya Hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan Katanya Ada seorang kaya Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya Ia bertanya dalam hatinya Apakah yang harus aku perbuat Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku Lalu katanya Inilah yang akan aku perbuat Aku akan merombak lumbung-lumbungku Dan aku akan mendirikan yang lebih besar Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku Sesudah itu Aku akan berkata kepada jiwaku Jiwaku Ada padamu banyak barang Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya Beristirahatlah Makanlah Minumlah Dan bersenang-senanglah Tetapi firman Allah kepadanya Hai engkau orang bodoh Pada malam ini juga Jiwamu akan diambil daripadamu Dan apa yang telah kau sediakan Untuk siapakah itu nanti Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri Jikalau ia tidak kaya dihadapan Allah Yesus berkata kepada murid-muridnya Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah kuhatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan Dan janganlah kuhatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Perhatikanlah burung-burung gagak Yang tidak menabur Dan tidak menuai Dan tidak mempunyai Terima kasih 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 Terima kasih